Intro Udah tahun baru aja nih Ngapain hari ini enaknya ya Badan pada sakit lagi Eh lu jangan sayede Aduh lapar banget pengen sarapan tapi kagak ada duit Di video kali ini gue bakal bikin konten from zero to hero temen temen Jadi disini Trevor itu jatuh miskin dan tinggal di kolong jembatan guys Liat nih dia tinggalnya di tenda gitu cuy di bawah jembatan Dan ini bersama orang-orang buangan lainnya ya Disini ceritanya Trevor ini abis kelilit hutang temen temen Soalnya bisnis channel dalamnya itu bangkrut guys Jadi dia gak bisa bayar hutang ke bank Buat kalian yang nonton video ini jangan lupa like nya guys ya Yang belum subscribe juga jangan lupa di subscribe oke Selamat menikmati konten 100 hari di GTA 5 Let's go Aduh lapar banget dah nyari warteg kali ya Wih mobil siapa nih Kagak pernah liat gua Cakep juga nih mobil Buset punya siapa ya Ya ampun kotor banget lagi Ini kagak pernah dibersihin apa gimana sih Bah gila ini biasanya orang nyebutnya mobil kodok nih Eh dikunci gak ya sama orangnya ya Lah kagak anjir Wah boleh banget nih Apa gua colong aja ya Terus gua jual gitu Jadi Trevor abis menemukan mobil yang tidak dikunci guys Gak jadi makan warteg tapi dapet mobil gitu kan Jadi sebelum kita jual kita bakal nyuci dulu mobilnya di pencucian mobil ya temen temen Karena keliatan ini kalau mobilnya tuh udah kotor banget Dan gua gak tau gitu ini siapa yang punya gitu kan Ada di parkiran tapi gak dikunci gitu guys Yaudah diambil aja sama Trevor kan jadinya Oke kita cuci dulu mobilnya Lah salah jalan gua kebalik Ketahuan gua gak pernah punya mobil Gak pernah nyuci disini soalnya nih Oke kita cuci dulu lah Biar kinclong baru kita jual Oke guys disini gua udah nyuci mobilnya Dan kayaknya kita bakal ngejual mobil ini tuh di desa ya Bukan di kota Soalnya kayaknya di desa itu harga mobil tuh mahal temen temen Dan kayaknya banyak orang kaya gitu guys disana Langsung aja udah kita ke desa cuy Nah kayaknya cocok nih jual disini nih Dimana orang-orang ya Yang rame gitu Wah ini kayaknya lagi ada balapan nih Nah gua jual disebelahnya aja nih kayaknya nih Siapa tau ada yang nirik gitu kan mobil ini Nah disini kayaknya pas nih Oke gua bakal kasih tanda dulu Oke temen temen disini gua udah ngasih tanda ya guys ya Kalo mobil ini udah lagi dijual gitu kan Kita liat siapa yang bakal beli guys Siapa nih kira-kira Aduh kaki gua udah kesemutan ini Eh adegan dateng nih Halo pak siang pak Iya siang mas Ini mobilnya dijual mas Oh iya pak ini mobil dari om saya Udah gak kepake saya butuh duit soalnya nih Dijual berapa emangnya mas Keliatannya masih mulus ya mas mobilnya Buat anak saya soalnya mas Dia gak punya mobil buat kuliah Oh ini saya jual kisaran 100 jutaan pak Oh 100 juta ya Gimana kalo saya bayarin 120 mas Gimana mas mau gak Wah serius pak Baik banget bapaknya Yaudah deh pak boleh deh pak Kita deal dulu ya pak 120 juta Itu ya mas Duitnya dalam koper ya Oke pak siap pak Makasih banyak nih pak ya Udah bantu saya ngelakuin mobil ini pak Makasih banget pak Oh iya tadi katanya kamu butuh duit ya Ini saya ada kerjaan buat kamu Nanti bareng temen saya ya Nanti saya kasih tau ke kamu Kamu tidur dulu aja di rumah saya tuh Ada kamar kosong Terserah sampe kapan aja Terserah lu dah Wih makasih banyak loh pak Jadi enak loh saya Oke guys di hari ke 26 sampai 50 ini Gue dikasih kerjaan sama si bapak Yang ngebeli mobil gue kemarin guys Dan kita sekarang harus ketemu temennya Bapak tadi yang namanya Jono ya temen-temen Si bapak Jono ini kerjanya itu sebagai Pemburu guys Jadi kita dikasih kerjaan Memburu rusa gitu lah pokoknya ya Bener kagak nih mapsnya ya Ini jalannya rada curang banget ini Oh iya bener tuh Ada mobil van Di kerjaan kali ini Kita disuruh Memburu rusa yang ada di Gunung ini ya temen-temen Kita ganti baju dulu Dan dikasih senapan Sama si bapak Jono ya Oke Harus berburu banget nih Biar dapet duit ya Gue gak pernah pegang senjata lagi Dimana tuh rusa Oh itu ada tuh satu tuh Hmm modar loh Gede banget Anjay rusanya ini Untung suruh foto doang Kaga suruh ngangkut Ini harus gue foto dulu nih Biar ntar dikasih ke pak Jono ya hasilnya Oke satu Oh itu ada lagi tuh Gibret Oke kita lihat Kita foto lagi Gue bingung Kenapa gak diangkut ya Cuma disuruh foto loh Oke nice Ah mati loh Wah ini gede juga nih Kayak yang pertama nih Daging rusa enak kayak Ini kira-kira dapet berapa Gue duitnya ya Semoga aja gede deh bayarannya Oh itu tuh jauh tuh Kita tembak dulu lah Hmm modar loh Aduh baru empat nih Satu lagi Dimana yang lain ya Dan setelah buruan keempat Gue gak sengaja ketemu macan ini Temen-temen Wih lumayan nih Ini kayaknya harganya lebih mahal deh Oke udah mati ya Semoga pak Jono seneng dah Dapet foto macan nih Oke kerjaan ini udah kelar Kita harus ketemu pak Jono Di deket jalan tol ya Dimana dia ya Kita deket jalan tol Oh ini nih Assalamualaikum pak Jono Waalaikumsalam mas Halo pak Oh ini masnya yang dapet kerjaan dari pak Samsul ya Oh iya pak Saya dikasih tau sama beliau Makanya saya kesini tadi Yaudah kamu dapet apa aja tadi Tadi saya dapet empat rusa sama satu macan pak Wih dapet macan Iya pak dapet macan pak Wah mahal tuh Satu rusa itu harganya 500 ribu Jadi kamu kalau dapet empat Saya kasih kamu 2 juta berat ya Terus kalau macan itu dapet 5 juta loh Jadi kamu saya bayar 7 juta ya hari ini ya Wih gila alhamdulillah pak Makasih loh pak nih kerjaannya Nih diutnya ya dalam koper ya 7 juta ya Jangan tapi hilang tuh Nanti kalau kamu butuh apa-apa Telepon saya aja ya Nanti saya kasih nomor saya nih Oke pak makasih ya pak ya Oke guys disini kita udah kekumpul Duitnya sebesar 127 juta ya Masih kurang banyak nih temen-temen Buat beli tempat tinggal gitu kan Yang bagus Di hari ke-51 sampai ke-75 Gue harus mencari duit tambahan Buat beli rumah sama kendaraan temen-temen Aduh nyari duit apa lagi ya Pusing banget nih gue Ada warung Apa gue rampok aja warungnya ya Tapi gue gak ada senjata Adanya bola salju nih Kita cobalah ya Merampok pake bola salju Bisa gak nih Bapak pak Bagi duit pak Udah lu jangan banyak bacot lu Keluarin duit lu Lu kagak tau gue pentolan sih ini Cepetan keluarin duitnya Cepet 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 Saya butuh duit nih Saya tinggal di kolong jembatan Kagak enak Bawa sampah Ah kagak kagak Leave now Leave now Ntar lu ngelapor lagi Gue mudarin dulu sini Kalo gak lu pergi Kalo lu pergi sana Cepetan Anjir lu ya Mainnya keroyokan ya Tangan kosong dong Aduh Lu pake kapak kocak Mati lu Mati lu Mati lu Jebret Mencir Patah kake lu Aduh Sakit banget cuy Disini lu Wah ya kalo berani Tangan kosong dong Aduh Makan nih tonjok gue Mati lu Makan tuh bayam Apa lu ngintip-ngintip Mudar lu anjay Satu lagi sini Anjir Anjir Aduh Gimana nih ya Gue gak pernah pake pistol Masalahnya nih Pake bos alju aja lah Yah dia kabur lagi Aduh Gimana nih Terpaksalah Gue pake pistol lah Aduh Aduh Kena gak ya Modar lu Uh GG Kena kaki cuy Masih hidup gak tuh dia Masih hidup kah Anjir Masih hidup dong Shit men Kita modarin dulu lah Lindus anjir dia Oke Udah mati ya Kampret lu semua ya Malah ngeroyokin gue Ada yang bawa pistol lagi Anjir Wah ini senjatanya gue ambil dulu nih Lumayan nih buat gue jual Oke guys Karena disini gue banyak luka Jadi gue harus ke rumah sakit ya temen-temen Gue mau berobat dulu Karena ini lukanya banyak banget cuy Bedarah-bedarah gue nih Udah lah Mumpung BPJS masih ada ya Kita pake dulu lah Oke temen-temen Karena kita udah berobat Dan tadi gue dapet beberapa senjata ya Daripada kita pake Mending kita jual aja temen-temen Oke kita udah sampe di tempatnya Disini gue mau jual apa yang gue dapetin tadi ya Yang waktu di keroyok tadi tuh Disini ada satu senjata sama ammo nya beberapa Dan ada kapak ya temen-temen Semoga aja mahal ya Harusnya mahal sih Jadi kita dapet duitnya bisa lebih banyak gitu Halo bang Ini saya mau ngejual senjata nih Kamu punya apa emangnya Saya cuma punya pistol biasa sih bang Sama ada kapak satu Yaudah sini gue bayalin 10 juta ya Oke guys Duit kita nambah 10 juta ya temen-temen Dan kayaknya gue harus istirahat dulu Untuk melanjutkan hari berikutnya Nyari duit ya guys ya Oke kita istirahat dulu guys Oke guys Di hari 76-100 Disini Trevor lagi olahraga sepedahan ya temen-temen Dan gak sengaja nemuin sebuah rumah guys Wih Mobil apaan tuh weh Tesla tuh kayaknya tuh Wah rumah orang kaya nih Wih deh banyak juga mobilnya Ada MERS itu Ada Range Rover Anjir rumah orang kaya nih Kalo dijagain sama satpam apa ya Dan disini keliatannya rumah ini tuh gak dijagain temen-temen Eh kayaknya ada orangnya di depan deh Oh lagi nongkrong dia sama temennya Kemarin-marin udah maling warung Sekarang maling mobil aja kali ya Likit lagi duit gue kekumpul banyak nih Ini pasti Tesla mahal banget nih harganya nih Begila kayak jelong banget ya Wah tapi ini kayaknya dikunci ada mobilnya deh Aduh semoga gak ketahuan dah sama warga ya Ntar gue dikeroyok lagi kayak kemarin Oh ternyata ada mobil lagi satu Gue nyolong yang mana ya Tapi rumahnya gak dijagain loh sama satpam loh Gue ngeluarin mobilnya lewat mana ya Lewat sini kah Oh ini ada jalan Oke guys disini gue udah menemukan jalan keluarnya Dan rencananya mau ngambil dua mobil ya Karena kalo ngambil semuanya capek juga ya Jadi rencananya gue bakal ngambil Tesla sama Mercy IMG itu guys ya warna kuning Wah ini pasti mobilnya dikunci nih Gak mungkin mobil sekeren ini semahal ini gak dikunci kan Tuh kan bener Ini pasti kuncinya dalam rumah nih Gue harus nyari dulu ke dalam nih Yuk semoga gak ketahuan lah Aduh ini ada penjaganya gak ya Wah ada tukang di depan tuh Ini kayak mau direnof deh mau rumahnya nih Aduh dimana kuncinya ya Harus nyari dua kunci berarti Oh ini nih dapet Semoga ada kunci Tesla deh ini dah Aduh semoga aja ini kunci Tesla nih Ayo lah let's go kita keluar Semoga gak ketahuan Ayo Oke let's go kita nyalain mobilnya Nice bener berarti kuncinya ya Asyik dapet Tesla bro bro Dan Tesla ini bakal gue jual di dealer mobil ya temen-temen Kita bakal tanya harganya semoga aja mahal Langsung aja kita ke dealer mobil guys Let's go Masih buka gak ya Masih nih masih jam 4 Semoga masih ada loh orangnya lah Lumayan Tesla nih Berapa dapetnya gue ya Nah itu masih ada tuh orangnya tuh Kita jual Tesla bro Halo pak selamat siang pak Ini saya ada mobil nih pak Pengen saya jual Tesla Berapa ya pak harganya pak Oh kalo Tesla bisa kena 1,2 aja sih mas Kalo disini 1,2 apa pak? Ya 1,2 miliar lah jembut Gak bisa naik lah Gini pak Masih mulus loh ini 1,3 lah Gimana pak? Ya udah deal dah 1,3 Nih duitnya nih Wih gila guys Kita dapet duit 1,3 cash ya Yaudah pak bentar ya pak Saya ada mobil 1 lagi nih Pengen saya jual nih Bapak jangan tutup dulu ya Bentar pak Oke guys disini Trevor udah menjual 1 mobil ya Dengan harga 1,3 miliar Dan sekarang kita harus mencuri Mobil yang warna kuning ini Temen-temen Ini pasti harganya lebih mahal nih Dan harus nyari 1 kunci lagi nih Buat mobil ini nih Ayo mana nih kuncinya 1 lagi Pasti deket sih Nah ini nih kuncinya nih Akhirnya jadi orang kaya lagi cuy Ya semoga nih mobil mahal ya Nyampe sini 3M Semoga bener lah kuncinya Oke nice bener ya Let's go kita bawa ke dealer yang tadi cuy Wah untung masih ada nih si botak Pak ini mobil 1 lagi nih Mercedes AMG Gue pengen jual mobil ini nih Udah gak kepake Berapa nih harganya nih Ini mobil siapa lo jual? Lo orang kaya ya disini ya? Iya nih punya bokap gue Pengen dijual katanya Yaudah cepetan nih Harganya berapa nih mobil? Yaudah nih gue bayarin 3,2 dah Oh gila cuy Dapet 3,2 miliar guys Mobil ini Oke guys Jadi dana yang udah kekumpul itu Ada 4 miliar 639 juta Temen-temen Gila ini 4 miliar banyak banget sih Kita bakal beli rumah ya Buat Trevor ya Biar dia gak tinggal di kolong jembatan lagi cuy Oke temen-temen Kita udah beli rumah yang Ya ini keren banget sih menurut gue Wah yang rokomul loh Thank you semua yang udah nonton sampe abis Jangan lupa like-nya ya temen-temen Yang belum subscribe juga Jangan lupa di subscribe Kita bakal ketemu lagi di konten selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!